Kejam tapi tak sadis, hukuman mati ke Fedisambo dinilai sangat tidak layak. Kejam tapi tak sadis, hukuman mati ke Fedisambo dinilai sangat tidak layak. Pro dan kontra bermunculan pasca majelis hakim yang menetapkan dan memutuskan vonis hukuman mati ke Fedisambo. Kali ini Ketua Indonesia Polis Watsugeng Teguh Santoso buka suara terkait putusan vonis hukuman mati itu. Dalam keterangan Persia, Senin 13 Februari 2023, Teguh Santoso menilai bahwa putusan pidana mati kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigade J. Fedisambo adalah putusan yang tidak layak. Karena kejahatan pembunuhan yang dilakukan Sambo, kata Sugeng, bukanlah hal yang sadis dan murti karena terlepas dari kontrol emosi. IPW melihat kejahatan Sambo tidak layak untuk hukuman mati. Karena kejahatan tersebut memang kejam, akan tetapi tidak sadis bahkan muncul karena lepas kontrol. Sugeng mengatakan motif dendam atau marah karena alasan apapun yang diwujudkan dengan tindakan jahat yang tidak menimbulkan siksaan lama sebelum kematian, bukan kejahatan sadisme. Hal itu seperti yang dilakukan Sambo karena kematian korban Yesua cukup singkat setelah penembakan terjadi. Diperkirakan Sambo masih akan berpotensi mendapat putusan lebih rendah pada tahap selanjutnya, yaitu di tingkat banding atau kasasi. Hal ini dikarenakan poin yang meringankan tidak dipertimbangkan sama sekali. IPW juga menilai putusan hukuman mati ini bukanlah keputusan murni dari pertimbangan hakim atas fakta persidangan. Putusan mati ini adalah putusan karena tekanan publik akibat pemberitaan yang masif dan hakim tidak dapat melepaskan diri dari tekanan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Fedis Sambo difonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan perencana terhadap ex-ajudannya Brigade J. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai, Fedis Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan perencana terhadap Brigade J sebagaimana dakwaan jaksa peruntut umum. Ex-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 itu dinilai telah melangkar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Juntung Pasal 55 N1 ke 1 KUHP. Fedis Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintahkan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigade J. Ia terbukti melangkar pasal 49 Undang-Undang ITE Juntung Pasal 55. Terima kasih telah menonton!